2 orang siswa di kota Kediri, Jawa Timur sukses mendirikan usaha budidaya ikan cupang hanya dalam kurun waktu 1 tahun. 2 pelajar ini berhasil memiliki ratusan ikan cupang dengan pendapatan jutaan rupiah setiap bulannya. Setiap pagi 2 orang siswa asal Mojoroto, Kediri, Jawa Timur, Ferdian Sadwi Sakti dan Septiano Fernanda Putra selalu tampak sibuk. Selain sibuk belajar secara daring selama pandemi, keduanya kini memiliki kegiatan yang menghasilkan yaitu budidaya ikan cupang. Memberi makan dan merawat ikan-ikan cupang dengan telaten kini menjadi kegiatan rutin dalam keseharian mereka. Usaha budidaya ikan cupang tersebut dirintis 2 pelajar SMA ini sejak awal pandemi tahun lalu. Memanfaatkan banyak waktu luang selama pembelajaran daring keduanya memulai dengan memelihara beberapa ekor ikan cupang. Bermodalkan uang 500 ribu rupiah kini keduanya sukses memiliki lebih dari 400 ekor ikan cupang. Media sosial pun dijadikan wadah untuk memasarkan ikan cupang yang mereka jual ke berbagai daerah di Indonesia. Kini pendapatan mereka bisa mencapai 10 juta rupiah setiap bulannya. Meski memiliki usaha yang menjanjikan, keduanya tidak pernah melupakan tugas utama mereka sebagai pelajar yakni belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Berkat bisnis budidaya ikan cupang tersebut, kini kedua pelajar ini tidak pernah lagi meminta uang seku dari orang tuanya. Bahkan, kini keduanya tengah mengumpulkan uang dari hasil penjualan ikan cupang untuk biaya pendaftaran kuliah di perguruan tinggi impian mereka. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Tapi jangan ternak cupang di leher ya! Apalagi lehernya tetangga.